Halo, nama saya Rafael Devsartono, saya Absen 18 dari kelas 9B. Pada hari ini, saya akan menarasikan sejarah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disubut juga dalam Jepang Dokuritsu Junbi Ingkai dalam bahasa Jepang. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memperlamakasikan kemerdekaannya. Pada pengibaran bendera pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pemimpinan PPKI dan Rajiman W. Diodi Ningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Mereka dikibarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memperlamakasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsikal Terauchi di dalat Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintahan Jepang akan sekarang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memperlamakasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan dari dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro-Jepang, Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang pertemuan di dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasikan kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak panitia PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentang tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwish, dan Cairul Saleh mendengar kabar itu melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus, Jepang bakal bertekuk lutut. Golongan muda mendasak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin berburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menuju rapat itu dan mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Gunsei untuk memperoleh konfirmasi kantornya di Koningsplain, Medan Merdeka. Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Harta bersama Soe Barjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda di jalan Medan Merdeka Utara. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan sama dan atas keberhasilan mereka didalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 pagi 16 Agustus. Kesokan harinya di kantor jalan Pejambong nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil lalihan kuasa oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan pada pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta BPUPKI dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, Dr. Rajiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Manuver yang di saat pemimpin Budi Utomo yang mengusulkan pembentukan milisi rakyat di setiap daerah Indonesia. Kesadaran memiliki tentara rakyat di Jawa Belanda dengan kompensasi membentuk Volkskrat dan Dr. Rajiman masuk di dalamnya sebagai wakil dari Budi Utomo. Pada sidang kedua BPUPKI pada 29 Mei 1945, ia mengajukan pertanyaan tentang dasar negara Indonesia. Jika kalah merdeka, pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan urayan Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Rajiman selaku Ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodarden, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia dan memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah bapak bangsa pencetus Pancasila. Pada tanggal 9 Agustus 1945, ia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Dalat untuk menemui pimpinan tentara Jepang untuk Asia Timur Raya terkait dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tidak tahu telat terjadi peristiwa Rengas Denklok. Peristiwa Rengas Denklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan yang hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang. Yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 pagi, Soekarno Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta pemimpin Sudancho Subeno. Niat para pemuda untuk mendasak Soekarno Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada penyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 8 malam, Soekarno Hatta berserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11 malam lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun IR Soekarno. IR Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia ini yang akan dibacakan esok harinya. Mohata dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara alisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Mohata. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 4 pagi, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya seluruh tokoh hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal dari menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pada tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pengangsaan Timur-Pengangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno sudah didapati oleh masa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendradingrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradingrat dan S. Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ucapan proklamasi ditutup oleh sambutan wali kota Jakarta, Suwirio, dan Dr. Muwardi. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari satu jam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Terima kasih. Terima kasih.